Tapi pria, dia pikir kayak perempuan itu kayak laki-laki Karena pria tidak mau ditanya-tanya tuh, pria gak mau ditanya-tanya Kalau suami atau anak laki-laki lagi capek banget, sudah cuma tanya Papa, Abi capek banget ya, ya sudah nanti kalau mau ini panggil aku ya Kalau mau ngomong panggil aku, udah diamin aja, kasih aja minum, emak, ganda Ya udah gitu Saya pernah bertahun-tahun sama strategi Saking ingin jadi istri soleha Saya panggil suami saya kan, ayah Toto Capek ya, iya Kenapa sih bawa dia cerita sama aku Aku kan istri Ibu dari 5 anak-anak Bermata hatimu Suami saya teriak, diam Suruh diam Salah lagi kan Dia katanya gimana Karena laki-laki pada saat dia tertekan Dia sedang mencari solusi lewat otak kanannya Gitu Terus Mereka Berharap kalau nanti sudah ada solusi Baru mau cerita Ingat itu Baik dia anak laki maupun Pokoknya laki-laki lah Suami ke ayah kita ke siapa pun Dia cari dulu solusi Baru dia mau cerita Kenapa? Karena laki-laki mau dilihat sebagai hero Sebagai apa? Panglawan dalam sebuah problem solving Jadi kita juga harus mengerti itu Jangan juga kita merasa Kalau aku aja Aku ceritain semuanya Ya iya Kita bu kalau bisa nih keluar rumah Setiap menitnya kita cerita sama suami ya Sampai ke sandung batu pun kita cerita ya Iya Tapi laki-laki gak begitu Jadi ini harus difahami Pokoknya Kalau laki-laki Anak laki-laki Atau suami sedang tertekan Nampaknya belum mau bicara Sampaikan saja Pokoknya kalau nanti udah mau cerita Panggil ibu ya Panggil bunda Panggil mama Nah gitu lah Ini ada mau makan Mau minum Sudah kita santai saja Dan tidak usah berperasangka Bukan-bukan Ya Gak usah juga ngintir gitu Tuh-tuh Nah tuh kan lagi cari solusi Tuh-tuh Gak usah juga begitu Mama tahu Pasti kamu mau cari solusi Ya sudah Mama kasih Pokoknya fahami saja Laki-laki senang kalau difahami Ya Senang difahami Laki-laki senang Laki-laki senang Laki-laki senang Laki-laki senang